Penyanyi dangdut Ridho dah sebentar lagi akan kembali dikaruniai anak kedua. Pasalnya sang istri, Siva Fauzia tengah berbadan dua. Belum genap setahun, Ridho dan Siva sebelumnya telah dikaruniai anak pertama berjenis kelamin perempuan. Pada Kamis, tanggal 17 November tahun 22, di RS Premier Bintaro. Kabar bahagia ini disampaikan oleh Is Dahlia, penyanyi sekaligus wanita yang telah menganggap Ridho sebagai anaknya sendiri. Kabar bahagia ini tak sengaja dibagikan olehnya. Karena menyebut dirinya akan menjadi nenek dari tiga orang cucu. Adapun, Ibunda Devano itu telah menganggap anak Risky dan Ridho sebagai cucunya. Ujar Is Dahlia saat ditemui di Karu World Building di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Minggu, tanggal 21 Mei tahun 2023. Anaknya Iki, anaknya Ido selalu ini seperti biasanya emah. Ya emah itu kayak punya cucu aja. Soalnya mereka tuh masih kecil, terus punya anak. Masih belum beres, masih belum beres, masih kurus anaknya belum bener. Jadi kayak kalau mereka nginep tuh kayak training gitu. Trainingnya mereka, ini kalau mau begini begini, kalau mau ini begini gitu. Ini memang sering nginep di rumah. Bisa apa sih tips-tips yang mau kasih ke mereka dalam ngurus anak gitu? Aku tuh kayak adek-adeku aja kalau abis lahiran, susternya udah selesai mandiin. Itunya udah puput, susternya. Yang mandiin, ngajarin mandi tuh aku. Semua konakan-konakan aku. Apalagi ini cucu ya kan. Ya anak-anak kecil pada punya anak. Gue ngeliat tadinya, haduh mandiin aja belum bener. Kalau pergi-pergi ada aja yang ketinggalan. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak kalau di rumah tuh trending aja. Ini harus begini, ini harus begini gitu. Lebih bawah ya berarti ya. Bawah ya, karena juga enak. Ini sih muda-anak udah pada gede, terus masih kurus anak kecil gak capek. Capek sebenarnya emang anaknya aja pada gak tau diri. Gak emang seneng lah. Gita kan maksudnya, ya namanya juga punya cucu ya. Mau cucunya bukan kandung. Tapi kalau kitanya ngerasa udah klik, ya udah kayak cucu aja. Mam, tadi cucunya dua nih, mam. Gimana nih, mam? Cucunya udah dua. Mau tiga loh. Ido lagi hamil lagi. Maksudnya anaknya masih segini, masih hamil lagi. Kata gue, aduh. Yang ini aja belum beres, nurusnya. Suara-suara, itu berapa bulan? Berapa bulan sih? Mau empat. Pokoknya nanti deh, udah kayak punya anak kembar nih nanti. Itu sepertinya apa sih? Kak Ido sendiri? Tapi Ido emang sepertinya mereka memang maunya kayak gitu. Katanya sekalian capek. Cuman kalau aku melihatnya kayak masih belum siap gitu loh. Cuman yaudahlah maunya mereka. Jadi katanya kayak nenek-nenek tapi masih belum matching nih outfitnya. Mandu, ini. Ya udah lah, ya berusaha matchingnya lah. Ini masih selalu banget. Selamat, selamat. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih.